Perundangan hadirin yang kami hormani dan kami kasihi, kami melanjutkan apa yang kami sudah deklarasikan di lapangan korasi Manukwari terkait dengan otonomi khusus. Kami secara pribadi dan atas nama tokoh pemuda di Provinsi Pemobara, kami pada prinsipnya mendukung otonomi khusus kekiri tua yang akan dilaksanakan. Kami tahu bahwa otonomi khusus memberikan dampak yang begitu luar biasa bagi masyarakat Pemobara. Walaupun hari ini banyak orang berpandangan dan pendapat, tetapi kami berpikir bahwa rakyat Pemobara belum maju, jadi hari ini kami harus mendukung otonomi khusus kekiri tua untuk terjadi supaya memberikan kesejahtera bagi rakyat Pemobara. Kepala-kepala sungguh, orang Bapak, dan juga wisatara yang mendiami negeri ini, yang cari makan di negeri yang saat ini. Pada saat ini saya nyatakan bahwa pembentukan daerah Pemobara baru, kami siap mendukung dengan sebetulnya. Kenapa kami mendukung ini? Karena masih ada yang ingin menggunung, masih ada yang lembah di pulau, di pesisim pantai sana, tidak dapat bagi biar. Untuk itu, kami sangat mendukung karena ini dapat memperpendek, kendali, mengangkat, harkat, harkat, pembentukan, ketek tinggalan masyarakat. Untuk itu, daerah Pemobara yang dibentuk ini, kami sangat mendukung. Saya atas tempat kepala sungguh mengucapkan terima kasih untuk pemerintah Republik Indonesia, untuk pemerintah Republik Indonesia yang membuat otonomi khusus sindikah menyatakan, menyetujuh, dan menyesahkan itu di Jakarta. Hari ini kami boleh ada di sini. Kadang, kami semua yang faliri, tidak mungkin kami merebut nasi satu piring itu. Nasi satu piring itu kami merebutnya, kan tidak cukup. Untuk itu, nasi satu piringnya harus dibagi-bagi, supaya masing-masing mendapatkan bagian. Dan ini bukan saja provinsi, tapi kabupaten, juga distrik-distrik, sampai ke desa-desa, harus diberkalkan, harus dibentuk dari depan baru itu, untuk memperpendek, rentang kendali, rentang-bentang pendek, jakauan-jagauan pemerintah untuk melihat masyarakat-masyarakat. Khusus sindikah kandil oleh Papua, yang saat ini sangat ketinggalan, dikatakan miskin. Kenapa? Karena kami tinggal jauh-jauh. Ada di bumi, ada di pulau, ada di pesisir pantai, tidak bisa digabut sampai di sana. Untuk itu, hari ini, kami kembali palsu, Papua dan Nusantara, yang hari ini menyatakan, siap mendukung sebetulnya, dan berjubah di jadwal-jadwal ini. Itu yang saya bisa dapat sampaikan, terima kasih untuk pemerintah provinsi, terima kasih untuk pemerintah pusat, Bapak Presiden, dan hari ini, ini pengantian umum untuk Bapak Bapak Bupati, dan Wali Kota yang ada. Lagipun itu. Itu yang saya bisa dapat sampaikan. Berhasil dukungan kebijakan otonomi khusus, dan daerah otonomi baru. Pada hari ini, Selasa 14 Juni 2022, bersama Bukum Pindah Provinsi Papua Barat, dan para partai Wali Kota, dan Provinsi Papua Barat. Kami tokoh ada, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, berwakili seluruh lapisan masyarakat di Provinsi Papua Barat. Menyatakan, satu, berkomitmen mendukung implementasi kebijakan otonomi khusus di tanah Papua, sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 2, tahun 2021, guna percepatan pembangunan pesejahteraan orang asli Papua, dalam bingkai negara kesetuaan Republik Indonesia. Dua, implementasi Undang-Undang Sekurang harus disetuaikan dengan Undang-Undang nomor 2, tahun 2021, tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Tiga, desak pemerintah dalam hak ini, Presiden dan DPR RI, untuk segera merealisasikan pembentukan daerah otonomi baru pemegaran. Satu, Provinsi Papua Barat Budaya. Dua, Kabupaten Marokori Barat. Tiga, Kabupaten Madrasaw. Empat, Kota Manokwari. Lima, Kabupaten Imekon. Dan enam, Kabupaten Muspona. Empat, Pengekatan Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota harus koran asli Papua. Kelima, Mendukung sepenuhnya pemerintah pusat terhadap otonomi khusus dan daerah otonomi baru di Tanah Papua. Lebih khusus di Provinsi Papua Barat. Demikian, jaskah deklarasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Beluh kesadaran dan rasa tanggung jawab sebagai komitmen bersama untuk dapat disampaikan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Ketua MPR RI, Ketua DPR RI, Mendagri RI, Mendkeuk RI, Mendkuham RI, dan Menteri BP, Kepala Bapak Penas RI. Geranya Tuhan yang mahu kuasa menolong dan menyertai kita semua untuk mewujudkan kesadaran dan kemerataan keajilan di Tanah Papua. Tuhan berkati. Terima kasih. Terima kasih.